Intro Assalamualaikum Hai teman-teman semua Apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam Tepatnya di segmen Momos Mochi The Mos Seperti biasa Channel ini akan membahas seputar misteri Tragedi dan kriminalitas Yang terjadi di sekitar kita Dan kali ini Aku akan membahas Dua tragedi yang dialami oleh Para orang tua yang harus Kehilangan bayi mereka karena Hal sepele Dan lagi hal-hal yang akan aku bahas Kali ini seringkali terjadi Dan seringkali dilakukan oleh Para orang tua di negara manapun Menurut orang tua Hal ini sangat aman Akan tetapi terkadang juga Bisa membahayakan para bayi Dan bagaimana Kasusnya? Yuk kita langsung bahas bersama Malam itu di tanggal 5 Maret 2018 Adalah malam terakhir Untuk Deksi Lake Wals Yang berasal dari Skotlandia Melihat putri bungsunya Dalam keadaan hidup Deksi mempunyai dua putri Yang sangat dia sayangi Putri pertamanya sudah mulai sekolah Dan yang bungsu masih berusia 18 bulan yang bernama Connie Rose Di malam itu Deksi menidurkan anaknya Connie Di dalam tempat tidur bungs bayi Yang terpisah dari tempat tidurnya Dan seperti ibu-ibu lainnya Deksi sangat suka Menata bungs bayi Dengan berbagai mainan Dan boneka-boneka Karena Bungs bayi akan terlihat lebih lucu Dan indah juga mengemaskan Deksi juga menaruh beberapa boneka Di pinggiran bungs bayi Tujuannya Agar putrinya Connie Tidak membentur pinggiran bungs Saat berguling Karena Deksi beberapa kali Melihat putrinya ini Memiliki memar di dahi Ketika terbentur pembatas bungs Karena alasan inilah Dia meletakkan boneka beruang Yang cukup besar Dan cukup berat Dengan tujuan Connie akan lebih aman Dan dibenturan saat tertidur Dan di keesokan harinya Sekitar jam 8.05 pagi Seperti rutinitas biasanya Deksi menyiapkan keperluan Anak pertamanya untuk ke sekolah Setelah selesai Dia bergegas menuju ke kamar Connie Putri keduanya Begitu sampai di depan kamar Connie Dari jauh Deksi melihat boneka beruang Sudah dalam posisi roboh Setelah didekati Boneka tersebut jatuh tepat Di atas wajah Connie Ketika boneka itu diangkat Connie sudah tidak bergerak Dan badannya sudah sangat dingin Deksi pergegas memberikan CPR Untuk Connie Tetapi sudah terlambat Connie sudah tidak lagi bernafas Deksi yang panik Segera menelpon 911 Untuk melaporkan kejadian naas ini Dia hanya bisa menangis Dan menyesali kejadian itu Andaikan dia tidak meletakkan boneka itu Di dalam box Tentu putrinya masih hidup Dan di dalam penyesalannya Deksi menulis di halaman Facebooknya Untuk mengingatkan para ibu-ibu Di seluruh dunia Bahwa box bayi Tidak memerlukan hiasan apapun Biarkan box bayi Tetap berisi kasur saja Jangan letakkan boneka Atau mainan di dalamnya Untuk alasan apapun Dia tidak ingin Yang terjadi kepada putrinya Juga terjadi kepada ibu-ibu lainnya Tragedi yang kedua terjadi Kepada bayi yang masih berusia 2 bulan Bernama Molly Anne Molly terlahir dari seorang ibu Bernama Megan Gris Dan Jeff Hudson Molly juga mempunyai seorang kakak Lagi-lagi bernama Owen Yang saat itu berusia 4 tahun Dan mereka semua Tinggal dengan bahagia di Ohio Seperti kebiasaan para orang tua Ketika memiliki seorang bayi yang lucu Pasti akan selalu menidurkan bayi Dalam keadaan Yang menurut kita paling nyaman Terkadang Bayi ditengkurapkan Memberikan bantal saat tidur Memberikan beberapa mainan Di dalam krip Dan bahkan menyelimuti bayi Yang masih sangat kecil ketika tidur Begitu pula Seperti yang dilakukan oleh Megan Saat putri kecilnya Molly Sedang tertidur Dia seringkali menyelimutinya Hingga sebatas dada Dan berpikir Agar putrinya merasa hangat Dan tidak kedinginan Bukan karena Megan Yang menyebabkan Molly tiada Akan tetapi Molly tiada saat berada Di rumah pengasuhnya Di tanggal 4 Mei 2015 lalu Di tanggal itu adalah Hari pertama Megan Kembali bekerja Sebagai guru kelas 1 Setelah cuti hamil Dan saat akan bekerja Megan menitipkan Molly Di penitipan anak Yang berada di dekat rumahnya Siang harinya Saat diasuh oleh seorang pengasuh Molly tertidur Kemudian Molly ditidurkan Di tempat tidur bayi Dan diberi selimut Untuk menutupi Sebagian badan kecilnya Sang pengasuh pun Meninggalkan Molly Yang tertidur relap Untuk mengecek Anak-anak lainnya Yang juga berada di penitipan Dan ketika Sang pengasuh kembali Untuk melihat kondisi Molly Saat itu bayi 2 bulan ini Telah terguling Ke sisi tempat tidur Dan terbungkus Kain selimutnya Hingga menutupi Seluruh kepalanya Dan saat itu Molly sudah tidak bergerak Pengasuhnya Segera menelpon Jeff Yang saat itu Sedang dalam perjalanan Memancing dengan teman-temannya Sang pengasuh Tidak bisa berkata banyak hal Dia hanya mengatakan bahwa Molly tidak bernafas Megan dan suaminya Jeff Awalnya percaya Molly adalah Korban sindrom kematian Bayi mendadak Dan hal itu Hal yang tidak bisa dicegah Tetapi pada bulan Agustus Tahun itu Petugas otopsi Memberitahu mereka Bahwa Molly Tidak ada Karena sesak nafas Akibat tidur Dengan posisi tercekik selimut Megan tidak menyangka Bahwa Molly Berada dalam bahaya Karena sebuah selimut Di rumah pengasuhnya Mereka sendiri pun Memang belum pernah Memeriksa lingkungan Tidur bayi Di area belakang Setelah kejadian ini Megan mengatakan Kepada para orang tua Bahwa mereka harus Benar-benar mencari tahu Bagaimana dan dimana Bayi mereka ditidurkan Ketika berada Dalam perawatan orang lain Megan memang Tidak menyalahkan Atau menuntut Tempat penitipan bayi ini Karena hal seperti ini Juga bisa terjadi Kepada siapapun Dan dimanapun Saudara kembar Megan Grease Yang bernama Kelly Deal Akhirnya mendirikan Sebuah organisasi Yang bernama Molly and Grease Foundation Yang mengkampanyekan Tidur yang aman Untuk para bayi Yayasan juga Mendistribusikan Pemantau gerakan Dan matras ayunan Dengan sirkulasi Udara yang baik Kepada keluarga bayi Yang beresiko Mengalami SIDS Atau Sindrom Kematian Bayi mendadak Dan juga Memberikan dua monitor Gerakan snuza Gratis Setiap bulannya Dan akhirnya Megan melahirkan Kembali bayi Perempuan Dan di bernama Emma Di tanggal 5 Mei 2016 Setahun Setelah Molly meninggal Nah teman-teman Begitulah kisah tragis kita Hari ini Semoga Kita bisa mengambil Hikmah baik Dan tidak mengulang Hal yang sama Karena seperti yang kita tahu Boneka dan selimut Untuk bayi Adalah hal yang sangat umum Dan sering dilakukan Oleh para orang tua Kepada bayi-bayinya Apakah kalian juga Masih melihat bayi Diberi selimut saat tidur? Komen di bawah ya Akhir kata Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyimak hingga akhir Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Hanya jika kalian suka Dengan berita-berita kriminal Yang aku sampaikan Sampai jumpa Di video selanjutnya Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Dan bye bye